Informasi update dari posku gugus tugas covid pemerintah Haceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat saja saya ingin menyampaikan informasi sebagai berikut Sampai hari ini hari minggu tanggal 29 Maret 2020 Data update tentang pukul 15 WIB Jumlah orang dalam pengawasan seluruhnya 567 orang Ada penambahan 151 orang dari jumlah kemarin 416 orang Dari 567 orang yang statusnya orang dalam pemantauan Yang masih dalam proses pemantauan itu 453 orang Yang sudah selesai masa pemantauannya sebanyak 114 orang Ini mereka yang sudah melewati 14 hari isolasi mandiri Sementara jumlah pasien dalam pengawasan Sampai hari ini masih tetap 41 orang Tidak ada penambahan Sama dengan kemarin Yang masih dirawat sebanyak 5 orang Dan yang sudah pulang Karena sehat 36 orang Mereka dalam menjalani karantina rumah secara ketat Sesuai dengan prosedur pelayanan COVID-19 di Indonesia Sementara yang positif teman-teman Ada penambahan 1 orang pada hari ini Sehingga jumlah total sudah 5 orang Sementara yang meninggal 2 orang Satu orang masih statusnya belum disimpulkan Karena hasil pemeriksaan laboratorium belum kami terima Sementara yang dinyatakan positif pada hari ini adalah Pasien laki-laki Usia 22 tahun Alamatnya di Aceh Besar Riwayat yang kami dapat Atau berdasarkan laporan dari rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Pasien ini masuk ke rumah sakit Zainal Abidin Pada tanggal 22 Maret 2020 Keluhannya batuk, demam, dan diari Nah pasien ini juga memiliki Riwayat perjalanan ke wilayah transmisi Yaitu di Malaysia bersama istrinya Dan kembali ke Aceh pada 23 Maret 2020 Swebnya diambil oleh rumah sakit umum Jainal Abidin Pada 23 Maret 2020 Ia keluar dari rumah sakit tanggal 25 Maret 2020 Karena kondisinya sudah membaik Tidak membutuhkan lagi alat bantu Pernapasan dan impus Sehingga dia menjadi pasien yang harus dikarantinat Ketat di rumah Dengan pemantuan yang ketat oleh tim surveiland Hal ini sesuai dengan pedoman penanganan cepat medis Dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia Teman-teman sekalian, teman-teman pers Hari ini dengan hasil positif yang diperoleh oleh Posku Gugus Tukah Kesehatan Pasien tersebut dijemput oleh petugas Untuk penanganan lebih lanjut Teman-teman pers Dapat kita simpulkan Jumlah positif COVID-19 Pertanggal 29 Maret 2020 Hari ini Sebanyak 5 orang Dengan rincian Satu meninggal Empat orang dalam penanganan medis Dan satu lagi yang meninggal Sampai saat ini tadi saya sampaikan Belum ada hasil pemeriksaan Sehingga belum bisa disimpulkan Teman-teman media Yang kami muliakan Mari kita doakan Saudara-saudara kita tersebut Segera sehat kembali Dan bagi saudara-saudara kita Yang sedang Menjalankan Karantina mandiri Atau isolasi mandiri Atau karantina mandiri di rumah Dalam proses penyembuhan Untuk benar-benar Disiplin menjalankannya Sehingga kembali Sehat walafiat Demikian yang dapat Kami sampaikan Semoga dapat Disampaikan kembali Ke masyarakat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!